Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman selamat siang waktu Gaza kembali lagi bersama saya Muhammad Hussein di Gaza Palestina dan saat ini di Gaza waktu menunjukkan pukul 2 kurang 10 menit kita lihat teman-teman ini sekarang lagi ada bencana besar di Gaza sepi sekali ini toko-toko mulai tutup ini biasanya buka nih setiap hari ini toko toko kewontong ya toko kita beli barang-barang kebutuhan setiap hari tutup semua tutup kenapa? karena kalau Anton ikutin vlog-vlog saya sebelum ini atau postingan-postingan saya di Instagram di akun-akun media sosial Anton mengetahui bahwa Gaza ini sudah 2 bulan terakhir hidup normal pemerintah Gaza sudah 2 bulan terakhir ini mencabut status darurat corona tapi sekarang kita lihat inilah kondisi di Gaza hari ini karena dalam 48 jam terakhir Assalamualaikum Assalamualaikum Waalaikumsalam Gaza sudah menetapkan kembali bahwa status Gaza kembali menjadi darurat corona setelah ditemukannya 4 warga Gaza yang positif terinfeksi corona dan sampai beberapa menit yang lalu saya mendapatkan update jumlah warga Gaza yang terinfeksi totalnya dalam 2 hari terakhir ini mencapai 14 warga 14 warga dan kita bisa lihat tokoh-tokoh tutup masyarakat juga dilarang untuk berpergian dilarang untuk beraktifitas dan warga sudah menggunakan kembali masker dan sarung tangan sarung tangan ini kita lihat nih dan saya lagi jalan-jalan nyari warung siapa tahu masih ada yang buka karena saya juga membutuhkan beberapa barang beberapa bahan makanan pokok untuk di rumah tapi kayaknya ya kalau kita perhatikan memang semua tutup deh apa bedanya teman-teman apa bedanya ketika Gaza ini lockdown dengan ketika lockdown ini terjadi di luar Gaza ya sangat beda sekali karena kondisi di Gaza kita tahu lah wilayah yang sudah memang lockdown sudah 14 tahun terakhir berbagai krisis bendera berbagai agresi ya dan kalau Anda mau tahu salam alaikum salam alaikum salam kenapa mamatku mama korona haban itu lah juga ini assalamualaikum ini sudah gak ada kesempatan kita mendapatkan barang-barang kebutuhan disini ini kita lihat belakang saya ini warung buka diam-diam mereka buka diam-diam untuk melayani di orga sekitar tapi ini mereka sedang kalah kabut karena di depan kita ini ada ada polisi yang lagi patroli kita akan lihat di sini ini di belakang saya ini ada pada polisi nih lagi patrolin jadi kalau ada orang-orang yang nakal yang ngebandel akan ditindak tegas oleh pak polisian lihat dari bagian saya jadi teman-teman seperti yang saya bilang Gaza ini sekarang kondisinya benar-benar sedang terpuruk saya mau contoh ya sejak saya masuk ke Gaza 2011 yang lalu artinya sudah hampir 10 tahun Hai kondisi listrik di Gaza ini sangat sudah memperhatinkan selama ini pola listrik di Gaza ini teman-teman itu polanya 612 artinya apa artinya enam jam listrik mengalir kemudian 12 jam setelahnya itu listrik mati itu setiap hari kadang kurang bahkan kadang cuma lima jam dan sejak 10 hari terakhir ini kondisi listrik semakin parah atau harus tahu nih dan ini alasan kenapa saya juga jarang upload video di YouTube beberapa hari terakhir karena kondisi listrik yang semakin parah dimana listrik polanya sekarang tiga jam mengalir jadi polanya sekarang di Gaza itu tiga jam listrik mengalir kemudian 14 jam mati listrik bayangkan coba jadi dalam setiap 14 jam sekali itu listrik hanya mengalir tiga jam inilah karena kenapa saya nggak bisa banyak beraktifitas ya di dunia media sosial sosial media berat hari terakhir ini nah ini semakin parah kondisinya ditambah lagi dengan keadaannya Corona gelombang baru Corona ini ini semakin semakin mempersulit kita untuk bergerak ya kita bisa lihat sekarang nggak ada yang buka nggak ada yang buka warung-warung nih atau bagaimana kita akan memenuhi kebutuhan sehari-hari jadi itu teman-teman padahal dua bulan lalu itu sudah ada instruksi ya masjid sudah kembali dibuka sholat pun sudah kembali rapat soft softnya barisan-barisannya gitu ya dan sekolah sudah sudah normal perkantoran sudah beroperasional sebagaimana biasanya namun sejak Senin kemarin sejak ditemukannya kasus baru Corona semua berubah kembali statusnya siaga Corona atau darurat Corona kita akan lihat nih ada polisi yang patroli lewat sebentar lagi jadi sebetulnya kasus Corona ini sudah lama ada di Gaza sejak awal-awal Corona itu menyebar bedanya selama ini kasus Corona itu ditemukan di perbatasan Gaza jadi nggak benar-benar masuk wilayah Gaza jadi warga Gaza yang masuk warga Gaza yang masuk dan sampai di perbatasan langsung dievakuasi ke perbatasan nah makanya nggak bener nggak pernah benar-benar ada kasus Corona yang sampai masuk di dalam wilayah di Gaza itu nggak ada baru kali ini ya terjadi baru sekitar dua hari yang lalu ditemukan kasus positif Corona dan sampai saat ini sudah 14 kasus dan ini bahaya sekali di Gaza kenapa karena Gaza ini merupakan wilayah dengan tingkat kepadatan penduduk yang sangat tinggi jadi kalau bisa kalau menyebar satu wilayah langsung nih bisa penyebarannya sangat luas dan sangat cepat karena sekali lagi karena padatnya satu duduk di wilayah jalur Gaza itu polis itu yang patroli itu belum lagi masalah krisis medis masalah krisis keberapa peralatan medis di rumah sakit ya jadi ketika saya bicara bahwa di Gaza hanya tiga jam perhari listrik mengalir itu dampaknya tuh ke seluruh sektor sektor industri sektor perekonomian ya sektor pendidikan tetap pendidikan dan sektor kesehatan rumah sakit itu terutama nih karena kita tahu lah rumah sakit itu sangat-sangat tergantung yang pada namanya apa mistrik gitu loh jadi ini ya Allah bener-bener Gaza double lockdown Gaza mendapat double karantina ini eh bukan sesuatu yang mudah untuk dihadapi ya paling intinya saya mohon doanya teman-teman semoga lockdown ini segera berakhir semoga Allah menjaga kita di Gaza dan terakhir eh saya ingin mengajak teman-teman saya kembali membuka open donasi bagi teman-teman yang mau membantu Gaza kita sedang usahakan mendapatkan izin dari pihak kesehatan di Gaza untuk bisa beroperasi dengan lembaga resmi kita lembaga UNH untuk mungkin menyediakan peralatan medis seperti yang sudah pernah kita lakukan ya kita pernah bagi-bagi bagi-bagi sembako dan bagi-bagi APD alat perlindung diri seperti masker seperti apa namanya ini eh sarung tangan kita akan mulai bagi-bagi lagi dan juga kita akan bagi-bagi kebutuhan pokok Insyaallah di tengah-tengah merbaiknya virus Corona di Gaza jadi bagi teman-teman yang mau membantu saya akan menyediakan akun rekening rekening kita di deskripsi yang bisa lihat dan di komentar juga dan bagi teman-teman yang belum bisa membantu secara materi bisa bantu sebarkan video ini agar dunia semakin terbuka dunia semakin melihat kondisi Gaza yang terkini seperti apa dan sampai jumpa di vlog selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih